Kasus seorang penari yang dijuluki Eliterate yang terjadi di sebuah tempat bernama Bukit Tunku menarik perhatian luas di negara Malaysia. Bukit Tunku merupakan kawasan pemukiman kelas atas dengan bangunan independen bergaya Eropa yang mahal dan dihuni oleh para bangsawan, pejabat tinggi, dan juga selebriti terkenal. Dinamakan Bukit Tunku karena almarhum Tunku Abdurrahman, Perdana Menteri Malaysia pertama, dulunya pernah tinggal di daerah tersebut. Inilah kisah tentang cinta segitiga yang membawa petaka bagi seorang wanita cantik yang hidupnya harus berakhir dengan sangat mengenaskan di tangan seorang pria berhati iblis. It's the judicious story time! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ibu kota negara Malaysia. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada sore hari, tanggal 8 Juli 1993, seorang pekerja pemotong rumput dari Dewan Kota yang sedang memotong rumput di pinggir jalan Bukit Tunku menemukan dua kantong plastik aneh di balik rerumputan. Karena penasaran, dia membuka salah satu kantong plastik tersebut dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sepotong lengan manusia di dalamnya. Dengan perasaan ketakutan yang luar biasa, dia segera melarikan diri dari sana dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Mungkin dikarenakan terlalu panik saat menelpon polisi, dia hanya mengatakan telah menemukan sesosok mayat tanpa memberikan rincian yang lainnya, sehingga polisi awalnya mengira itu hanya kasus pembunuhan biasa. Namun polisi yang tiba di lokasi kejadian menemukan bahwa itu adalah kasus mutilasi yang sangat brutal, sehingga mereka segera bergerak cepat menutup lokasi kejadian dengan memberikan garis polisi agar mempermudah dalam penyelidikan. Penemuan mayat tak utuh di kawasan perumahan elit bukanlah persoalan biasa, sehingga pejabat senior dari Departemen Kepolisian setempat segera memerintahkan penggeledahan secara menyeluruh di sekitar lokasi penemuan kedua kantong plastik tersebut. Setelah bekerja selama 2 jam, dari pukul 15 hingga pukul 17, polisi kembali berhasil menemukan 5 kantong plastik di sekitar selokan dan rumput di samping selokan, di mana semuanya berisi potongan tubuh. Setelah dikumpulkan semuanya, bagian tubuh yang berhasil ditemukan antara lain, dua lengan bawah yang menyatu dengan tangan, dua kaki yang terpisah, di mana yang satu masih utuh, dan yang satu lagi hanya sebatas lutut ke bawah, serta bagian pinggang hingga selangkangan. Namun kepala dan beberapa anggota tubuh lainnya tidak berhasil ditemukan. Berdasarkan identifikasi forensik dan penemuan jaringan manusia, terutama dari bagian misfi yang ditemukan, polisi memastikan bahwa itu adalah jasad seorang perempuan muda yang berusia sekitar 20-an tahun. Selain itu, dari luka sayatannya yang kelihatan halus dan bersih, polisi yakin bahwa pelaku telah mencuci bagian tubuh tersebut dengan hati-hati sebelum membuangnya. Karena bagian tubuh ditemukan berserakan di berbagai tempat, polisi berspekulasi bahwa pelaku membuangnya dengan cara melemparkannya ke pinggir jalan saat mobil sedang melaju. Namun polisi belum bisa memastikan identitas korban karena bagian tubuh yang ditemukan tidak lengkap, terutama bagian kepala, sehingga untuk sementara waktu, polisi kesulitan untuk melacak dan menindaklanjuti kasus tersebut. Tiga hari kemudian, pada tanggal 11 Juli 1993, polisi yang kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran lanjutan yang lebih luas, akhirnya berhasil menemukan dua kantong plastik lagi di dekat lokasi yang sama, di mana di dalamnya berisi kepala, badan, dua lengan bagian atas, dan kaki bagian paha. Dokter forensik mengumpulkan sebelas bagian tubuh yang terfragmentasi dan memastikan bahwa itu adalah milik korban yang sama. Namun dikarenakan belum memiliki teknologi investigasi yang canggih, serta kondisi zinaza yang ditemukan, termasuk bagian kepala yang sudah sangat membusuk, sehingga polisi masih belum mengetahui identitas korban dan hanya bisa mengungkap ciri-cirinya. Antara lain, korban memiliki enam gigi palsu, alis yang dicabut, kuku yang terawat, dan rambut kemaluan yang dicukur. Karena tiada pilihan lain, guna mengungkap kasus tersebut, polisi meminta surat kabar untuk mempublikasikan foto kepala korban dengan harapan ada keluarga dan kerabat dekat korban yang mengenalinya. Foto kepala tanpa mata dengan mulut terbuka lebar merupakan foto paling menjijikan yang pernah dimuat di surat kabar. Banyak orang yang muntah dan mengalami mimpi buruk setelah melihat foto tersebut. Semua orang mengutuk pelaku kejam yang begitu tega menghabisi dan membagi-bagi tubuh korban yang diketahui merupakan seorang wanita tersebut. Petugas penyidik kasus ini kemudian mendapat ide untuk pergi ke Central Art Square mencari Amiruddin, seorang pelukis Melayu jalanan yang sering tampil di sana untuk membantu dalam pengungkapan kasus ini. Setelah melihat foto kepala korban yang diberikan polisi dan pergi ke kamar mayat untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat terhadap ciri-ciri wajah korban, dengan imajinasinya, Amiruddin menghabiskan waktu lebih dari 4 jam untuk membuat sketsa foto imajiner penampakan wajah korban semasa masih hidup. Gambar yang dibuat Amiruddin menjadi salah satu kunci penting polisi dalam mengungkap kasus ini. Sementara itu, saat diwawancara setelahnya, Amiruddin mengatakan bahwa setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh polisi, dia tidak berani makan daging lagi dan berubah menjadi seorang vegetarian. Selama hampir dua minggu, polisi bekerja tanpa lelah untuk menelusuri identitas korban. Selain menerbitkan gambar yang dibuat Amiruddin di surat kabar, polisi juga mencari bantuan dari dokter gigi untuk mencari informasi tentang korban. Semua upaya polisi akhirnya membuahkan hasil, karena beberapa hari sebelum identitas korban berhasil terungkap, seseorang yang tinggal di pasar baru menelpon polisi untuk melaporkan bahwa salah satu penyewanya yang bernama Chai Yose telah hilang selama beberapa hari. Awalnya dia mengira mungkin wanita itu melarikan diri karena tidak mau membayar sewa, namun setelah melihat gambar yang dimuat di surat kabar, dia merasa korban mirip dengan penyewanya tersebut. Polisi langsung bergerak cepat dengan mengirimkan petugas ke salah satu ruku yang berada di jalan pasar baru untuk melakukan penyelidikan, namun dikarenakan pintunya terkunci sehingga polisi tidak memiliki pilihan lain selain mendobrak masuk. Setelah dilakukan pengeledahan, polisi menemukan foto artistik Chai Yose berada di kamar dan berhasil mendapatkan sebuah alamat dan nomor kontak saudara laki-lakinya yang berada di kota baru, ibu kota negara bagian Kelantang. Namun karena saudaranya tersebut tempat tinggalnya terlalu jauh, sehingga polisi diminta untuk menghubungi saudara perempuannya yang tinggal di kota Petaling Jaya, negara bagian Selangor. Pada tanggal 20 Juli 1993 dengan ditemani oleh polisi, Chai Sindi, kakak Chai Yose yang bekerja sebagai kasir di sebuah tempat karaoke di Petaling Jaya, pergi ke kamar mayat rumah sakit untuk mengidentifikasi korban. Chai Sindi yang saat itu memang sedang sakit batuk langsung muntah saat dia melihat mayat yang berada di depannya. Untunglah setelah pihak rumah sakit memberikan obat kepadanya, walaupun dengan ragu-ragu, dia berhasil juga menyelesaikan identifikasi terhadap korban yang berada di dalam kamar mayat tersebut. Meski mayat sudah membusuk, namun dari bulu misfi di bagian bawah tubuhnya yang tercukur, Sindi yakin itu adalah benar adiknya yang bernama Chai Yose. Alasan Yose mencukur bulu misfi-nya karena dia adalah seorang penyanyi dan penari di sebuah bar karaoke, sehingga dia memiliki kebiasaan merapikan dan mencukur rambut di bagian bawah tubuhnya agar tidak terekspos saat sedang tampil. Dokter forensik kemudian mengambil sampel darah Sindi dan noda darah di tubuh korban untuk dianalisis dan diuji. Dikarenakan tes DNA saat itu belum tersedia di Malaysia, sehingga mereka mengirimkannya ke negara Singapura untuk memastikan apakah darah keduanya cocok sebagai saudara kandung. Pada sore hari tanggal 21 Juli 1993, polisi mengumumkan hasil penyelidikan, membenarkan bahwa identitas mayat tersebut adalah bintang bar dan karaoke terkenal Chai Yose, yang memiliki nama panggung Yitian Hong atau A Little Red. Di saat yang sama, polisi juga menghubungi seorang pria yang bernama He Cheng Kun dan berharap agar mantan suami yang telah bercerai dari Yose selama dua tahun ini dapat membantu polisi dalam penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Sindi, polisi berhasil mendapatkan informasi dan petunjuk penting untuk membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Chai Yose yang berasal dari kota baru adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Sekitar 8 tahun yang lalu, dia menikah dengan He Cheng Kun dan melahirkan dua orang anak laki-laki. Namun karena sering bertengkar dan berselisih, mereka akhirnya bercerai dua tahun yang lalu. Sebelum menjadi penyanyi, Yose mengenal beberapa penyanyi wanita karena dia sering membantu menjahit pakaian tari untuk mereka. Sehingga setelah perceraiannya, dia mengambil kesempatan yang ada dan mulai terlibat dalam industri hiburan ini. Setelah mengatur agar kedua putranya disekolahkan di panti asuhan, dia pun mulai mengabdikan dirinya untuk bekerja sebagai penyanyi di bar. Karena Yose bisa menyanyi, menari, dan bermain piano, Chai Yose sangat terkenal di bar dan karaoke tempatnya bekerja. Untuk memudahkan pekerjaannya, dia kemudian mengontrak di sebuah ruko yang berada di pasar baru. Sekitar sebulan sebelum insiden terjadi, pada tanggal 15 Juni 1993, Yose bekerja sama dengan Cindy dan teman-temannya untuk membuka sebuah tempat karaoke di Parade Garden, Petaling Jaya. Yose berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang pemilik usaha karaoke, menjadi seorang lady boss. Pada tanggal 10 Juli 1993, Cindy menerima pesan yang dikirim oleh Yose, yang isinya secara singkat, menyatakan bahwa dia dan teman-temannya akan pergi ke Penang selama lebih dari 10 hari. Walaupun gaya penulisan Yose berbeda dari biasanya, tapi Cindy tidak terlalu menaruh kecurigaan saat itu. Hubungannya dengan adiknya sangat dekat, Yose akan selalu memberikan kabar kepadanya setiap mau pergi ke suatu tempat untuk tampil, sehingga saat menerima pesan tersebut, dia percaya begitu saja. Sebagai seorang penyanyi dan penari di sebuah bar karaoke, polisi menganalisis bahwa Yose pasti berinteraksi dengan banyak pria, kemungkinan kematiannya ada kaitannya dengan mereka. Cindy mengatakan bahwa adiknya memiliki hubungan dengan seorang pria beristri. Diketahui bahwa istri kekasihnya itu pernah datang menemui Yose dan mengancam akan menc*****nya menjadi 7 hingga 8 bagian. Perselisihan emosional ini merupakan petunjuk yang sangat penting bagi polisi dan kemungkinan besar akan menjadi kunci penyelesaian kasus ini. Apakah kematian Yose ada hubungannya dengan istri pria tersebut? Chai Yose yang pertama kali debut sebagai A Little Red saat berusia 30 tahun adalah seorang bintang populer di karaoke lounge Golden Key. Untuk lebih meningkatkan kemampuan menyanyinya, dia mengambil pelajaran vokal dari seorang pianis asal kota Seremban yang bernama Yan Weisheng. Weisheng yang berusia 33 tahun pernah belajar teologi di negara Singapura dan melayani sebagai seorang misionaris jangka pendek. Karena hampir setiap hari bertemu di mana yang satu adalah seorang janda muda yang kesepian dan yang lainnya adalah seorang penyendiri yang terlihat lembut dan anggun sehingga mulai terjadi percikan cinta di antara mereka. Hubungan antara guru dan murid berubah menjadi hubungan antara sepasang kekasih. Namun sayangnya, lebih dari dua bulan sebelum kematian Yose, Weisheng memutuskan untuk menikah dengan wanita lain sehingga hal tersebut membuat Yose marah dan memaksanya untuk menceraikan wanita itu dan menikahinya. Dari awal Weisheng memang tidak berniat sama sekali untuk menikahi Yose. Dikarenakan statusnya sebagai seorang penari, menikahinya hanya akan membuat reputasi Weisheng menjadi buruk. Sejak saat itu, hubungan di antara mereka pun berubah menjadi cinta segitiga. Setelah mengetahui tentang hal tersebut, polisi kemudian memfokuskan penyelidikannya terhadap Weisheng. Pada tanggal 21 Juli 1993, di hari yang sama saat polisi memberikan konfirmasi identitas korban, Weisheng menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan tersebut. Sekitar pukul 16 sore, dia pun hadir ke kantor polisi untuk menjalani serangkaian interogasi yang dilakukan terhadapnya. Weisheng mengakui bahwa dia memang berhubungan dekat dengan Yose, namun selama dua minggu terakhir, dia tidak melihat maupun bertemu dengan Yose. Ketika polisi menunjukkan foto tubuh Yose yang tidak utuh kepadanya, Weisheng hanya melihatnya sekali dan menyatakan bahwa dia tidak mengenalinya sama sekali. Dia kemudian mengeluarkan sebuah catatan yang dikirimkan Yose kepadanya. Catatan itu berisi tulisan yang sama persis seperti yang diterima oleh Cindy, yang menyatakan bahwa Yose sedang ke Penang bersama teman-temannya dan akan tinggal di sana selama lebih dari 10 hari. Namun ketika Weisheng membacakan isinya di depan polisi dengan sangat baik, kecurigaan polisi semakin bertambah kepadanya. Hal tersebut dikarenakan, Weisheng diketahui tidak bisa membaca tulisan mandarin. Bagaimana bisa dia dengan lancar membaca apa yang tertulis di dalam catatan tersebut? Setelah menjalani serangkaian interogasi dan juga tes pendeteksi kebohongan, Weisheng akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung ditahan di saat itu juga. Selain mengirim petugas ke kediaman Weisheng yang berada di sebuah kondominium mewah yang terletak di Metro Plaza, sekitar 1 km dari Bukit Tunku, tempat tubuh Yose ditemukan untuk mencari bukti-bukti yang relevan. Polisi juga pergi ke kota Seremban untuk menemui istrinya yang saat itu sedang hamil 2 bulan, dan juga ibu mertua Weisheng untuk penyelidikan lanjutan. Pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1993, Weisheng didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Chai Yose di kondominiumnya pada tanggal 6 Juli 1993. Dan berdasarkan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana di negara Malaysia, jika terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana, maka Weisheng akan dijatuhi hukuman gantung. Sidang tahap pertama berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 13 hingga 15 Desember 1993, dan kemudian ditunda hingga tanggal 28 Februari 1994. Namun Weisheng tidak boleh dibebaskan dengan jaminan, dan tetap ditahan hingga persidangan selanjutnya. Dalam persidangan kedua, pada tanggal 28 Februari 1994, kasus yang menarik perhatian nasional tersebut tiba-tiba berubah ketika Jaksa Penuntut memberitahukan kepada pengadilan tentang keputusan untuk mengubah dakwaan menjadi pembunuhan tidak disengaja, dan meminta agar perkaranya dilimpahkan ke pengadilan sesi untuk disidangkan. Berdasarkan Pasal 304, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Tidak Berencana, jika terbukti bersalah, maka ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara, di mana itu juga berarti Weisheng akan lolos dari hukuman mati. Menanggapi dakwaan tersebut, awalnya Weisheng sempat ragu-ragu, namun akhirnya memutuskan untuk mengaku bersalah dan tidak membantah segala tuntutan dari Jaksa. Pengacara Weisheng kemudian meminta waktu untuk mempersiapkan pernyataan pembelaannya, sehingga hakim pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 9 Maret 1994 untuk pembacaan putusan. Sebelum putusan pengadilan dibacakan, pengacara Weisheng menggunakan pernyataan pengakuan Weisheng sebagai argumen untuk meminta belas kasihan untuk membuktikan bahwa pembunuhan Yose oleh Weisheng adalah kesalahan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan sama sekali. Secara garis besar, isi argumen dan pengakuan Weisheng adalah sebagai berikut. Saat pertama kali bertemu dengan Yose yang dikenalkan oleh temannya, Yose berterus terang dan jujur kepadanya bahwa dia adalah seorang penyanyi dan juga janda dari dua anak. Walau jarang bertemu, tapi Yose sering sekali curhat kepadanya. Dia bahkan terkadang suka menakutinya dengan mengatakan akan mengakhiri hidupnya. Didorong oleh rasa iba, Weisheng akhirnya mulai menjalin hubungan dengannya. Pada hari kejadian, Weisheng menjemput Yose di pompa bensin yang berada di seberang rumahnya dan kemudian Yose memintanya untuk pergi ke hotel untuk bersenang-senang dengannya. Setelah itu mereka pergi ke tempat tinggal Weisheng, karena saat itu istrinya sedang berada di seremban sehingga tidak ada orang lain di rumah. Ketika tiba di rumahnya, Yose memintanya untuk melakukan hubungan badan dengannya. Namun karena Weisheng menolaknya, Yose marah dan membentaknya. Setelah selesai mandi, Yose kembali merayunya dengan keluar dari kamar mandi dalam keadaan tanpa busana, sehingga dengan enggan dia terpaksa melayaninya di sofa. Setelah selesai, Weisheng memintanya untuk tidak bertemu lagi dengannya dan melepaskannya. Namun hal tersebut malah membuat Yose semakin marah dan mengeluarkan makian terhadap istrinya dan melontarkan banyak kata-kata ancaman. Weisheng mencoba menghindarinya dengan menyalakan TV untuk mengalihkan perhatian Yose dan menenangkan emosinya. Namun tanpa diduga, saat dia sedang membalikan badan, Yose tiba-tiba bergegas ke arahnya sambil membawa sebila pisau dan mencoba menikikannya. Terjadi pergumulan di antara keduanya yang menyebabkan jari tangan kiri Weisheng terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dikarenakan perbedaan kekuatan, sehingga Weisheng berhasil mendorong Yose dan meraih pisau dari tangannya. Tapi tanpa sengaja, dada Yose malah tertukup pisau yang dibawanya tersebut. Yose sempat berkata, Beraninya kamu membukum saya sebelum akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Awalnya Weisheng sempat berpikir untuk menelpon polisi, namun dia tidak berani melakukannya. Karena Yose sudah meninggal, dia pasti akan mendapat masalah besar apabila polisi berhasil mengetahuinya. Karena panik, satu-satunya yang ada di dalam pikirannya saat itu adalah menghilangkan barang bukti dengan cara membuangnya. Dia kemudian mengambil pisau dapur tadi yang memang bermata tajam dan mulai mengumpulnya menjadi sebelas sebagian. Untuk mempermudah dalam membuangnya, dia membagi sebelas sebagian itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan kemudian memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik. Usai membersihkan rumah sekitar pukul 20 lewat 30, Weisheng memarkirkan mobilnya di dekat lift, lalu kembali ke rumah dan memindahkan beberapa kantong tersebut ke belakang mobil sebelum berkendala menuju ke Bukit Tunku dan melemparkannya satu persatu ke arah rumputan di sana. Dia kemudian kembali ke rumah dan memasukkan sisa kantong plastik tersebut ke dalam mobil menuju ke lokasi yang sama dan membuangnya agak jauh dari sana. Setelah pulang ke rumah, sebelum mandi dan pergi tidur, dia membakar kartu identitas Yose dan membuangnya ke dalam toilet terlebih dahulu. Malam itu adalah malam yang sangat panjang dan menyedihkan karena saya memikirkan tentang nyawa manusia yang telah diambil oleh tanganku. Begitulah akhir dari pengakuannya. Pengacara Weisheng menggunakan pengakuan ini untuk memberikan kesaksian bahwa Yose berulang kali mendesak Weisheng untuk menceraikan istrinya dan menikahinya secara resmi. Namun ayah Weisheng sangat menentang hal itu, sehingga karena kesal permintaannya ditolak, Yose mengancam akan menghabisi Weisheng dan keluarga istrinya, serta menghancurkan karir Weisheng. Pengacaranya juga mengklaim bahwa karena Weisheng tidak tahan lagi dengan ancaman mental jangka panjang yang diterimanya, sehingga dia memutuskan untuk putus dari Yose yang akhirnya berujung pada pembunuhan tersebut. Namun argumen tersebut tidak diterima oleh wakil jaksa penuntut umum karena dia percaya bahwa Weisheng adalah orang yang sangat cerdas. Hal ini terlihat dari cara dia melakukan kejahatan yang sengaja ingin disembunyikannya dengan cara menghancurkan tubuh dan menghilangkan jejaknya dan itu adalah metode yang sangat kejam dan egois. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Weisheng terbukti bersalah dan Hakim Siti Naisah kemudian memfonisnya dengan hukuman penjara selama 15 tahun, terhitung sejak tanggal penangkapannya pada 21 Juli 1993. Weisheng tidak puas dengan keputusan pengadilan sesi dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pada tanggal 3 Desember 1994, upaya bandingnya diterima, pengadilan tinggi mengubah hukumannya dari 15 tahun menjadi 12 tahun hukuman penjara. Namun Weisheng harus membayar seribu ringgit atau sekitar 3,3 juta rupiah kepada keluarga korban atau menjalani tambahan hukuman satu tahun penjara. Weisheng dibebaskan dari penjara pada tahun 2006 dan ikut orang tuanya yang sudah pindah terlebih dahulu dari kota Seramban ke negara bagian Perak dan menjalani kehidupan baru dalam penyamaran. Dikarenakan nama Yan Weisheng dikenal oleh banyak orang sehingga dia selalu menggunakan nama Inggrisnya. Dia memperdalam pelajaran teologinya dan mengikuti ayahnya menjadi seorang misionaris penuh. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa misionaris yang lemah lembut di hadapan mereka ini memiliki pengalaman masa lalu yang mengerikan. Istri Weisheng yang mengalami keguguran setelah kejadian tersebut telah meninggalkan Malaysia dan pergi ke luar negeri untuk melupakan semua kesedihan di dalam hatinya. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa Weisheng kini telah mendapatkan pasangan baru dan menghapus semua masa lalu dalam hidupnya. Saat pihak media pergi ke tempat kejadian perkara di unit kondominium tempat tinggal Weisheng, mereka mendapati unit tersebut kosong hingga saat ini. Hanya terlihat pintu kayu sederhana yang sangat kotor dan sepertinya sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Ada tiga unit di lantai yang sama. Selain unit milik Weisheng, terdapat dua unit lainnya yang dipasang pintu besi yang juga terkunci sepanjang tahun. Mungkin semua orang tidak akan pernah melupakan bahwa di sana pernah ada seorang wanita cantik yang kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengenaskan. Meski tidak ada bekas darah yang tertinggal, namun tidak ada jejak manusia lagi di sana yang ada hanya suasana hening yang menyeramkan. Dalam cinta, kita harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Jangan paksakan untuk tinggal ketika dia ingin pergi. Jangan paksakan diri untuk tetap bertahan pada sesuatu yang bukan untukmu. Kadang kita harus belajar melepaskan dan merelakannya. Jika dia yang kita cinta tidak melakukan apapun untuk bertahan denganmu, maka jangan paksakan dirimu terus berusaha untuk tetap bisa bersamanya. Demikianlah cerita tentang kehidupan dari seorang wanita cantik dan berbakat yang harus berakhir di tangan seorang pria yang kelihatan sangat baik, alim, dan lemah lembut dalam penampilannya. Apa pendapat teman-teman tentang pengakuan Yan Weizeng di dalam persidangan dan juga hukuman yang diterimanya? Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, Stay Safe, Stay Healthy, Stay at JST. See you on next JJDC Stories. Bye-bye.